Hai halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang lagi selamat datang lagi di channel wisong print di video kali ini kita akan bagikan dokumentasi proses pembuatan buku yasin softcover karena ini dokumentasi sebenarnya sudah lama dan belum sempat diedit dan akhirnya inilah jadinya ya karena setelah diedit ini kita akan hapus file-nya yang di handphone eh proses pembuatannya ini saat masih di rumah lama yang kita sebelum pindah ini kita dokumentasikan kalau tidak selainnya adalah PR dari anak-anak yang berangkat ini untuk membuat video tapi belum selesai dan inilah proses pembuatannya buku yasin softcover atau kita akan membuat cover yasinnya bagian luar ya jadi ini adalah kertas penambahan buku yasin yang bagian depan dua lembar itu kemudian kita eh staples dan kita kasih kertas kecil ya kan tapi untuk sekarang proses pengerjaan itu kita kasih kertas kecil dulu baru kita kasih staples ya karena kita perlu eh perlu staples jadi nggak kelihatan gitu tapi kalau misalnya ini adalah kertas yasin yasin yaitu HVS jadi kita bisa saja kita staples dulu kemudian kita kasih kertas kecil kemudian baru si covernya seperti ini tapi kalau misalnya dia kertasnya kita harus lem dulu baru di staples jadi kertasnya kita kertas kecil penambahannya itu kita lem dulu kemudian baru kita staples ya karena untuk di kertas HVS itu eh di kertas at paper itu licin jadi dia nggak bisa menempel lebih kuat atau tidak menempel kuat seperti pada HVS kemudian setelah kita pasang kertas kecilnya kita akan beri dia double tip double tipnya usahakan menutup bagian putih kertas kecil yang sudah kita buat ya untuk proses pemasangan covernya ini tersekip jadi tidak ada dokumentasi proses pemasangan cover cover covernya menggunakan kertas at paper kertas at paper 230 gsm tanpa laminasi jadi ini tanpa laminasi ya guys kertas covernya kemudian kita akan merapikan bagian tepi-tepinya bagian atas bawah dan bagian kanannya atau bagian bagian yang eh tepi bukunya itu ya kita akan rapikan menggunakan alat pemotong nah ini dia kita rapikan nggak bisa banyak-banyak ya guys jadi ini rapikannya mungkin sekitar dua atau tiga buku aja baru dipotong kayak gitu untuk proses pembuatan buku Yasin kita perlu banget yang namanya finishing atau kita menggunakan alat pemotong untuk membuat akhir apa namanya ke Yasin nya miliki finishing yang bagus gitu ya kalau kita nggak finishing nanti hasilnya kurang bagus atau tidak kita potong nah ini dia proses pemotongannya ini buku Yasin yang sudah dipotong bagian atas dan bawah tapi tepinya belum jadi ini masih antri proses pengerjaan ya Oke mungkin itu sekian informasi tentang proses pembuatan buku Yasin softcover jadi prosesnya adalah Yasin nya di staples dulu di video ini di staples dulu kemudian di lem kasih kertas kecil baru diberi cover bagian luarnya ya pemberian cover luar itu menggunakan lem double tip double tipnya silahkan gunakan lem double tip yang memiliki daya rekat kuat misalnya menggunakan naci atau daya maru ya kita menggunakan merek naci Oke ini yang sudah di finishing jadi udah lebih rapi ya ini bedanya ini masih memiliki area putih dan ini yang sudah tidak memiliki area putih lagi jadi ini sudah rapi itulah perbedaannya ya ini dia hasilnya buku Yasin sudah jadi terima kasih sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati